Untuk memberikan apresiasi kepada tokoh-tokoh berprestasi dan memberikan kontribusi terhadap kemajuan berbagai daerah di tanah air, AINews kembali menggelar Indonesia Awards 2019. Jelang perhelatan tahunan ini, beragam persiapan telah dilakukan mulai dari audiensi, penjaringan nominator, hingga desain tropi. Perhelatan Indonesia Awards 2019 akan segera diselenggarakan 3 Oktober mendatang. Sejumlah persiapan telah dilakukan, salah satunya adalah penjaringan bakal calon nominator untuk 5 kategori. Bakal calon nominator dipilih berdasarkan riset yang dilakukan tim AINews Research. Riset dilakukan pada lembaga dan tokoh-tokoh yang berprestasi dan konsisten dalam menjalankan profesinya, sehingga memberikan manfaat bagi masyarakat luas. Tak hanya itu, beragam kunjungan pun telah dilakukan oleh para jajaran direksi AINews dan petinggi MNC Media. Kunjungan ini dilakukan untuk berdiskusi dengan para tokoh dan negarawan seperti Wakil Presiden RI Yusuf Kala, serta Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syahfrudin dan Mahfud MD, yang akan menjadi Dewan Juri Indonesia Awards 2019. Tak ketinggalan para menteri seperti Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menko Minforu Diantara, dan Menteri Sosial Agus Kumiwang Kertasas Mita, juga turut mendukung ajang Indonesia Awards 2019. Indonesia Awards menurut saya, hemat saya penting, karena kita ingin memberikan motivasi pada anak bangsa. Banyak person-person individu yang memiliki kemampuan dan pantas mendapatkan satu penghargaan, karena memang mereka melakukannya dengan telus, mereka melakukannya dengan keinginan untuk maju dan untuk mengajukan di Indonesia. Sebagai event yang berkelas, Ajang Indonesia Awards mempersiapkan trofi khusus yang memiliki filosofi tersendiri. Warna emas melambangkan mewah, warna hitam menambahkan kesan elegan, silver untuk mempercantik, dan bunga infinity yang melambangkan kebersihanan bungan ajang Indonesia Awards. Tim Liputan Ainews melaporkan. Terima kasih.